Assalamualaikum Wr. Wb Halo, saya Umu Hanif Kali ini saya mau berbagi tentang quiet book Sebenernya ini adalah video pembuka untuk video-video proses pembuatan quiet book yang nantinya akan saya upload insya Allah secara rutin Teman di rumah pasti sudah pada paham ya bentuk quiet book itu seperti apa isinya bagaimana terutama untuk yang punya anak dan para crafter-crafter tapi bagi yang belum tahu jadi seperti inilah kira-kira bentuknya quiet book ini saya punya ukuran 17x17 cm disini karena saya membuatnya bukan untuk pesenan di halaman cover ini saya saya sengaja letakkan velcro disini nanti kalau misalnya ada yang beli tinggal ditambahkan nama anaknya disini halaman depan ini sebenernya juga bisa dikasih karakter-karakter gambar-gambar kembali lagi sesuai dengan permintaan dan halaman belakang ini saya buat ada kantong disini lalu ini bisa ditarik mutenya bisa digeser dan bagaimana isinya kita lihat ada beragam skill yang bisa dilatih dengan materi-materi yang ada di dalam buku ini lalu sebelum bukunya menjadi seperti ini sudah rapih siap dipakai begini bukunya itu sebelumnya bentuknya seperti ini ini juga sama ada velcro-nya tapi disini ada gambar anak laki-laki jadi otomatis ini buku buat anak laki-laki dan isinya seperti ini untuk membuat buku ini kokoh saya tambahkan busa lapis disini setebal 0,4 cm kenapa menggunakan busa lapis? karena page-nya ini saya menggunakan kain katun sehingga sangat lembut namun sebenernya kain katunnya ini juga sudah dilapisi dengan kain keras jadi ini lapisannya itu kain katun ada kain kerasnya ada busa lapisnya kain keras lagi di sebelah sini lalu kain katun page-nya lagi disini semuanya seperti itu nah sebelum di jahit lembaran-lembaran ini aslinya adalah seperti ini ini dia ini yang masih perhalaman belum disatukan halaman depan halaman belakangnya dan teman-teman bisa lihat disini ini kain katunnya berlapis kain keras berhubung saya baru belajar membuat buku bayi ini quite book ini jadi materinya masih banyak ya materinya itu saya usahakan berbeda di setiap buku seperti ini ini salah satu contohnya disini ada halaman yang isinya kelinci kelinci bisa dibuter-puter lalu ini bisa dibuka rumah kelinci dan di dalamnya ada wortel and another one kelinci lalu bagaimana caranya untuk membuat materi di dalam masing-masing halaman quite book ini yang perlu teman-teman lakukan adalah menentukan tema satu buku misalnya disini saya punya satu buku yang belum di binding ini temanya adalah alien jadi di setiap halaman saya punya satu jenis alien yang kemudian di break down menjadi konsep-konsep untuk mengembangkan skill anak di setiap halamannya atau bisa juga dengan membuat list skill yang ingin kita asah di setiap halamannya kemudian baru di break down menjadi tema dan cerita di setiap halaman buku sebagai video perkenalan saya rasa cukup video singkat ini setelah video ini saya akan membuat video step by stepnya proses pembuatan quite book ini dimulai dengan menyiapkan halamannya lalu menyiapkan materinya dari mana materinya bisa didapatkan satu hal yang sangat saya inginkan ketika membuat quite book ini bahwa buku ini tidak hanya sekedar untuk melatih keterampilan motorik anak tetapi juga melatih imajinasinya sehingga saya ingin di setiap halaman buku itu punya cerita orang tua bisa ikut aktif menceritakan kepada anak apa isi cerita dari halaman-halaman buku itu maunya begitu jadi mudah-mudahan nanti saya bisa berbagi tentang materi-materi yang akan saya buat untuk quite book untuk perkenalan saya rasa sekian jangan lupa like and subscribe untuk tetap update video-video kami berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati